Masjid 6 masjid yang terletak di perbatasan antara Al-Haram dan Arafah Tepatnya di arah barat Jabal Rahmah atau Bukit Arafah Masjid dua lantai yang memiliki luas 124.000 meter persegi ini Mampu menampung jamaah hingga 300.000 orang Pasca perluasan, sebagian masjid ini berada di luar kawasan Arafah Sehingga diberikan tanda informasi dan pengumuman tentang perbatasannya Agar jamaah haji tetap berada di lingkungan Arafah Pada musim haji setiap tahunnya Mufti Arab Saudi akan memberikan khutbah Arafah di hadapan jamaah haji di masjid ini Menurut hikayat setempat Masjid ini merupakan salah satu saksi pertama kali Rasulullah melaksanakan ibadah haji Pada 9 hujah ketika Rasulullah melaksanakan haji Dalam perjalanannya dari Mina menuju Arafah Ia sempat menghentikan untah yang dibawanya Ketika itu sekitar waktu tua Rasulullah berhenti di wadi uranah Dan mendirikan tenda berwarna merah Setelah itu Rasulullah baru bergerak ke tengah padang Arafah Dekat Jabal Rahman Yang diakini sebagai tempat dipertemukannya Adam dan Hawa Adalah pengusiran dari surga Dalam perjalanan waktu setelah Rasulullah Wadi tempat mendirikan tenda tersebut Dibangunlah sebuah majid yang kemudian diberi nama Namirah Dari Mekah Al-Mukaroma Aikal Uda melaporkan